Hai selamat pagi pagi ini saya mau mencoba melakukan pemutretan bunga ini Orchid kebetulan ini yang masih blooming di garden yang lainnya udah habis ya karena hujan beberapa hari ini Hai sebelum melakukan pemutretan saya siapkan dulu kamera Hai klon Hai fully charge baterai yang mereka dan saya menggunakan Hai Nikon lens 85mm f1,8 jadi kita siapkan alat-alat dulu sebelum kita melakukan pemutretan bunga Oke pertama-tama saya mau lihat mungkin ada yang rusak mengurangi pekerjaannya editing Hai setting kamera manual ISO di 125 saya coba 125 karena cuaca ini agak terang karena ini fix lens 85mm jadi saya sudah ada di sini f1,8 saya mau mencari titik fokusnya dulu di salah satu kembang ini nah untuk shutter speednya tinggal kita lakukan pengaturan saat memutret hai 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 pagi ini cuacanya orang bersahabat ya di nggak Hai auf happen Oke, saya sudah mendapatkan ketajaman gambar yang saya inginkan. Komposisinya juga sudah pas menurut saya, dan matahari sudah mulai terang ya, it's a harsh light, ini cahaya yang saya bilang cahaya berlebih, bisa mengurangi detail dari bunga ini. Bunga yang saya foto, oke, cahayanya berlebihan ya, agak harsh lightnya. Terus saya dapat shutter speednya di 1 per 5 ribu, karena sudah terang banget. Padahal ISO-nya sudah saya turunkan ke 125. Ini yang saya bilang, hindari light berlebih. Pada histogram ini juga kita bisa lihat sedikit under exposure. Saya sengaja melakukan, menurunkan exposure-nya karena cahaya tadi terlalu keras. Biasanya saya fix kembali di Adobe Photoshop atau di Lightroom. Untuk cahaya-cahaya yang berlebih, dan warna-warna yang tidak sesuai dengan originalnya di foto yang saya ambil tadi gambarnya. Oke, karena di luar lightnya sudah terlalu terang, saya coba foto dari dalam, kebetulan saya ada open kitchen, jadi dari arah dalam, saya coba foto bunga ini. Di sini, di sini kita bisa lihat shutter speednya berbeda, menjadi 1 per 500 dengan ISO yang sama, di 125. Jadi saya sarankan, tetap usahakan untuk mendapatkan light yang sesuai saat pemotretan, mencari titik fokus. Seperti yang saya lihat di bunga ini, saya pakai ini, titik fokusnya di sini, dan background-nya hijau. Nah, untuk bunga yang tadi saya ambil dari dalam, hasilnya seperti ini. Cahayanya tidak banyak. Kebetulan juga pas saya sedang memotret, saya melihat ada butterfly, jadi saya sekalian memotret butterfly. Itu tadi pengalaman saya saat saya melakukan pemotretan bunga, kamera saya setting manual, lensa saya setting manual, ISO, shutter speed, semua tergantung dari lighting saat itu, atau pencahayaan saat itu. Saya berharap, teman-teman mau mencoba di rumah. It's easy, just try, and post it in YouTube, or post it in your Instagram, atau di Facebook, share dengan teman-teman. Selamat mencoba! Selamat mencoba!